Kepal Motor Penyeberangan atau KMP Aceh Hebat 2 yang dibeli oleh pemerintah Aceh tiba di Pelabuhan Uleli Banda Aceh pada 19 Desember Sabtu pagi. KMP Aceh Hebat 2 nantinya akan beroperasi pada Januari mendatang, melayani pelayaran purutu Banda Aceh, Sabang, dan sebaliknya. Gubernur Aceh Nova Ariansyah mengatakan, KMP Aceh Hebat merupakan impian masyarakat Aceh. Kapal tersebut dibeli dengan dana APBA atau uang rakyat, sehingga masyarakat harus membangun kesadaran untuk merawat seperti menjaga kebersihan. Menurutnya kehadiran Kapal Aceh Hebat 2 di Pelabuhan Uleli Banda Aceh lebih cepat dari perencanaan sebelumnya. Gubernur Aceh menilai kapal tersebut nantinya akan berdampak pada perekonomian masyarakat, lewat sektor para wisata di kota Sabang yang dikenal hingga kemacan negara. Selain itu, Nova Ariansyah juga menyebutkan, dalam waktu dekat juga akan tiba Kapal Aceh Hebat 1 di Pelabuhan Calang Aceh Jaya. Kapal Aceh Hebat 1 melayani pelayaran rute Aceh, Jaya Kota, Sinabang, Kabupaten Simulu, dan sebaliknya. Pemerintah Aceh optimis pada 2021 mendatang, Kapal Aceh Hebat sudah beroperasi di Aceh. Baik Kapal Aceh Hebat 1, Kapal Aceh Hebat 2, dan Kapal Aceh Hebat 3, rute pelayaran Singkil, Pulau Banyak. Ini bukan orang lain punya, kita punya sendiri maka harus kita yang menjaganya. Nah kalau kapal ini bersih terus, perawatannya bagus, nah wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara akan senang naik kapal ini. Artinya bukan destinasinya aja yang disenangin Sabang misalnya, tapi naik kapalnya pun kalau bisa enjoy. Gubernur Aceh menambahkan, Kapal Aceh Hebat 2 diproduksi di Madura, Jawa Timur. Kemudian menempuh perjalanan selama lima hari dari galangan kapal PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia Bangkalan Madura. Sebelum melayani pelayar rute bandar Aceh Sabang dan sebaliknya, KMP Aceh Hebat 2 harus dilalui beberapa prosedur standar operasional seperti izin operasi, uji standar kapal, manuver di kolam pelabuhan, pengecekan fisik, dan lainnya. Dari Banda Aceh, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Dari Banda Aceh, Tim Liputan melaporkan.